Halo guys, balik lagi sama Guleventer Game Dev Kali ini gue mau nge-react ke video Bang Windah Basudara Saat Bang Windah lagi mainin game gue yang GTA Oh iya, di akhir video ada announcement lomba Mengenai game GTA ini Lomba berhadiah, oke guys? Sorry teman-teman dan adik-adik sekalian Selamat sore bang Ah, bisa aja bang Langsung mulai guys, gak ada menu guys Iya anjir, langsung mulai Gue males gitu guys bikin main menu Ini juga game fan-made aja ya Gege sih, gue main yang high aja Rada nge-lag, cuman komputernya Bang Windah nih Sama sekali gak nge-lag game-nya Bayangin sekuat apa komputernya Bang Windah guys Gila, ini HP kentang lo Ini Komputernya Bang Windah Gitu kali Ini grafiknya bagus loh, kayak GTA San Andreas ya Tapi lebih bagus sedikit ya Ini apa? Cheatnya beli guys Cheatnya beli Nge-cheat tapi beli anjir Nah ini Ini update world map nih Dulu waktu pertama kali gue rilis Belum ada ini update world map Kamera-mera itu Aduh, ada yang nembakin gue bro Apaan sih weh? Kita satu geng, kocak Weh itu Grove Street, kenapa nembak aku guys? Kocak Kill dua Naruto Hah, misi Datebayo Kill dua Naruto Nah itu Naruto, itu Naruto Anjir, mobilnya kenapa gini co? Kok bisa naik mobil guys? Bisa naik mobil guys Bunuh dua Naruto Oke coba ya, kita coba ya bunuh Naruto Ya, tabrak aja guys Mukanya Ini mobilnya kenapa begini nih? Mobilnya kenapa ancar roba anjir? Aduh, kenapa gitu sih mobilnya? Heran loh gue Setelah gue cek ternyata gara-gara impostor ini Jadi gue pake ini di mobilnya Biar gamenya lebih gak nge-lag Tapi ternyata Dia cuma bisa dipakein buat objek yang gak gerak Dan kalau buat objek yang gerak kayak mobil ini Jadinya kayak begini anjir Mau mati gue rasain liatnya Ini buatan Indonesia guys Bayangkan disini dibuat oleh satu orang loh Emang disini ada easter egg? Aduh, gak bisa dihancurin tiangnya guys Awal kali gue bikin game ini kan tiangnya bisa dihancurin ya Tapi nyata itu bikin FPS gue nurun banget Karena tiangnya tuh sangat banyak Jadi akhirnya gue ilangin fiturnya itu Maafkan gue guys Tiangnya gak bisa dihancurin Gak apa-apa-apa Maafkan gue Langsung kaya ya Sama-sama bang Pas banget lagi dapetnya rumah gue Ini emang sih Manager yang ngurusin pantai ini gak tau diri anjir 500 ribu buat ke pantai doang Buset galuh Emang ada easter eggnya lifander Tapi jangan spoiler ya Kalo spoiler gak seru guys Oke gak dispoiler bang Misi dulu deh Misi dulu deh Sampai absen dulu Eh ada kuntilanak Seriusan lifander ada kuntilanak Serius? Dimana cenang Enggak pernah masukin kuntilanak ke game ini loh Itu lagunya copyright gak bang Gatau Ini copyright gak vander? Beber-beber orang yang mainin game ini Baik yang nanya lagunya copyright atau enggak Gue udah pastikan Udah gue upload ke youtube Dan tidak copyright guys Restriksinya non ya guys Ingetin gue guys beli cheat guys Boleh gak gue nge-cheat di game ini adik-adik? Soalnya kayaknya cheat itu bukan mata-mata cheat ya Dia tuh kayak jurus gitu buat dibeli Boleh ya? Karena kalian pengen banget gue masukin cheat ke game GTA guys Jadi yaudah Gue jadiin cheat aja dia I'm innocent Don't do any crimes during police hunting Ini apa der? Ini maksudnya apa der? Kita gak tau guys Lagunya ganggu Gak bisa dimatiin lagunya co Lagunya emang gak bisa dimatiin guys Tuh iya sih Gue lupa masukin settingan lagu gitu Biar lu bisa kecilin suara lagunya Settingannya cuma grafik doang anjir Game apa ini? Jelah kontrolnya enak banget sih Kontrolnya smooth banget sih Kalo naik mobilnya gue demen guys Serius? Kok gue merasa susah ya nyetirnya? Apa gue noob banget guys Kalo main game mobil-mobilan begini? Ini misi paling gampang guys Segit lagi malem tuh Kuntilanak udah mau muncul Itu berapa sih? 20 ribu atau 2 ribu tuh? Itu berapa itu guys? Nah ini harus dari sini Murah juga kalo 2 ribu ya Tidur dulu ya tidur Misi Kuntilanak siang hari Siapa itu yang ngomong Kuntilanak siang hari? Buset dah Matamu Kuntilanak siang Kuntilanak itu dimana co? Munjer Nih rumah gue ini kan yang udah gue beli Coba kita tidur ya Tadi dulu guys Awas mobilnya jangan perhilang Susah banget nyari mobil disini Oke kita Makanya Cip munculin mobil di sebelah guys Oke gue akan tidur Let's go Let's go Kue sekelar Let's go Kue sekelar Yes dapet goceng Mantap Oke tidur lagi sampe malem Tidur lagi sampe malem guys Strategi yang bagus Jangan ngata-ngatain game buatan anak bangsa coy Kalian emang bisa bikin game sendiri Gue tanya sekarang baik-baik Kalian emang bisa bikin game sendiri 3 dimensi begini Ini full 3D loh guys Gak akan bisa kalian bikin begini sendiri guys Kalo cuma bisa ngata-ngatain doang gitu Cari 3 orang botak Siapa disini yang cita-citanya membunuh orang botak guys Seperti CJ di game ini Cita-cita bunuh orang botak Orang botak Anjir apa? Misi polisi cepet bang Oke oke Diam doang Gitu doang Gitu doang guys Buat kerusuan terus biarkan polisi mengejar kita Saat polisi mengejar kita ya gak usah dibunuh Polisinya diem aja Itu ide yang sangat kreatif ya GG Livander Beli gak guys? Beli lah Citi beli gak? Nice Cip kode imos mail Imos mail Gue kadang suka takut Ini kan kata-katanya random banget ya Tau-tau orang dapet yang kata-kata kasar anjir Untung di streamnya Bang Windang kagak? Mos mail Ditontonin satu 1,8 juta orang Reaksinya kocak banget Nice Itu dia Gaya terepik Di seluruh dunia guys Wah ini game keren sih Ini game of the year Indonesia sih guys Fix Keren dar dar Ini keren guys Ini keren guys Sumpah guys Ini cheat rupanya buat jurus Logonya berubah Kok ini merinding gue badan gue bukut? Drama matamu drama nying Nari kuntilanak carinya dimana Der dimana der kuntilanaknya der Ini emang agak susah karena kuntilanaknya tuh tersebar di seluruh kota Jadi hoki-hokian ketemu kuntilanaknya guys Tapi ada 8 kok 8 kuntilanak yang menyebar Pasti at least ketemu 1 lah ya kan? Nah itu suaranya guys Itu guys suaranya Gue denger Gue denger Yah Malah masuk gedung Dilanaknya Geblek Harusnya deket sini Suaranya hilang-hilang Gue gak tau kenapa bisa begitu Sumpah guys Gue bikin dia random menyebar ke seluruh kota Gue gak pernah bikin dia ke satu tempat doang Ya tuh jadi kayak begitu dong Jadi kayak ular anjir Jadi kayak snack dot Ayo nih kuntilanak Kita membuka kota 2 Mantap Ini dia Tapi sumpah loh Ya gue buka ya Setannya ada 10 Dan jalurnya ada 32 Tuh Pada menyebar Atau gak ya Tuh Pada menyebar guys Kenapa di Bang Winda jadi kayak gitu Jelas anjir Yaudah lah Yang penting Bang Winda dapet kuntilanaknya Caranya supaya kalian bisa Pindah ke kota lain Misalnya kalian lagi di daerah Dan kalian pengen pindah ke Jakarta Caranya tau gak gimana guys Kalian harus membiarkan diri kalian Dikejar oleh kuntilanak dulu ya Baru kalian bisa ke Jakarta guys ya Masuk akal sekali kan guys Itu green screennya sampe kedorong Kurang ajar Livander Nagetin anjir Livander Maafkan gue Anjir gue bisa dibunuh Kuntilanaknya guys Kocak anjir Jam sikit rupanya Aduh Taurang Let's go kota 2 Let's go kota 2 Subscribe Livander Game Dev Subscribe Livander Game Dev Jangan lupa subscribe Livander Game Dev guys Supaya bisa terus berkarya guys Oke gue akan coba kota 2 ya Makasih banyak Bang Wih kota 2 lebih keren sih ada jembatannya Uh lala Lebih keren kota 2 nya ya Ini pake grafiknya apa sih Bang Bang Livander Pake United ya Betul sekali United Gila ini dibuat oleh satu orang sih Parah satu orang bisa bikin kayak gini guys Ini ada question Bedanya Bang Winda dengan bocil-bocil murka Bocil murka mah cuma bisa ngaten Burik Oh nini Oh bintang 2 nice Bintang 3 Bintang 4 Bintang 4 Bagia banget Bang Brando nya Satu polisi satu bintang Ya Lagi lagu dibunuh Ucok bisa mengeluarkan meteor guys ya Anjay Makin seru gak guys Goblo dihancurin dong mobil itunya Cok Darahnya sekarat banget gara-gara itu Di malam hari Aduh maaf Naruto Maaf Naruto ketabrak Aduh mobilnya nyangkut Ntar gue meter dulu Gue meter dulu guys Gue meter dari belakang dulu guys Ide bagus Ya Fitur Ya Anjay gak hoki banget Wah gak hoki banget What 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 Lo 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 Gue udah gak tau Fitur 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 guys ya Nice Oke Mantap Kita ke Isekai guys ya Itu namanya Multifer Isekai guys ya Hal bodoh itu Ditonton 1,8 juta orang guys Kita duitnya gak nambah adik-adik Kita kesini temen-temen di jembatan Itu nambah Enggak duitnya gak nambah adik-adik Emang duit gue segitu Ntar ya gue mau misi dulu ya Misinya di atas jembatan Rupanya semoga misinya gak susah Doa sama-sama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdua dimulai Drive Redcar Itu sih susah banget sih parah Parah coy Parah Parah guys Gue jadi gamer bertahun-tahun juga Bakal sulit banget Ngelarin misi itu guys ya Oke next 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 mission guys Nah ini nih Ini nih Ini dia guys Ini dia Ini dia guys 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 sebentar guys Gue gak salah liat kan Gue lagi cabut tadi guys Gue gak salah liat kan Kiri ya kiri ya kiri sini ya Kill Aduh dark banget Disuruh membunuh Lima anak Lima anak perempuan Wah dark Game nya dark guys Wah ini game dark sih Parah parah dark guys Dark banget Cuma saya membunuh lima Membunuh lima anak perempuan guys Oh gue liat Yang cakep ya Yang cantik ya Yang cantik ya Itu dua Itu dua Oke tiga tiga Ada tiga ada dua Ada dua guys 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 Wah ini ada lagi Oke that's two Hoki banget Gila And that's three Oke Hilang hoki banget Berani gak lu lawan kuntilanak Berani gak lu lawan kuntilanak Berani gak lu lawan kuntilanak Nice ada quest depan gue Persis banget guys Oke udah siang udah siang Udah siang udah ada kuntilanak Seru juga ternyata jalanin quest ya Namanya pedo kriminal coy Pedo kriminal Gue baru sadar Pedo kriminal nama questnya guys Gila Disini menceritakan kisah lain CJ temen-temen ya Dia itu pedopil Darksidenya CJ banyak guys ternyata Ini dia Ketemu lagi Oke bentar guys ya Ntar gue ganti baju dulu guys Mau ngapain bang Windah Kebeneran gak sih Lah kebalik gue Bang Windah tato ikannya di tangan kanan Gue bikin di tangan kiri Anjir Kebalik gue goblok Lu liat sisi kirinya Nah G, 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 G Nanti-nanti di gebuk lagi bang Waduh Bang Windah gak bisa dihajar Gak bisa dikalahin Dibomanya gak berasa dia Iri Bilang Boss Iri Bilang Boss Dengar gak guys Easter Egg Windah guys Gila Ketik Windah Basudara Coba-coba ketik Windah Basudara Ketik Windah Basudara Ini nih Cheat aktif Apa itu? Cheat apa itu? Atau Atau Gila Kita jadi diri kita sendiri guys Anjir Ada Windah di game ini coy Selama ini Ucok Ucok Windah guys Wah gila ini game Keren banget sih Langsung bintang 11 Eh bintang 6 guys ya Bintang 11 Wah thank you banget buat Bang Livander guys Gila loh Rupanya Sija adalah Ucok coy Eh quest dulu Quest dulu guys Quest dulu guys Kill 15 Gangsta Oh ini gampang nih Gampang nih Wah GG Gaming guys Thank you banget Bang Livander Udah bikin easter egg ini guys Memang selama ini Sija adalah Windah guys Ntar aku ganti baju lagi ya Gerah bajunya ya Ntar aku ganti baju lagi guys Gerah guys Ntar sorry ya Aku ganti baju di live ya Atau guys Bang Windah rela Gerah-gerahan Demi menghibur kalian guys Dengan aksi kocaknya Salut buat Bang Windah Basudara Sementara jadi buncit Makasih yang udah bilang buncit Ketik Crispy Candy Ngomongannya Siapa yang sakne melihat aku buka baju Ketik Crispy Candy coy Siapa yang sakne Ketik Crispy Candy Gimana cara ketik Crispy Candy Tuh ada sesuatu Windah Basudara Selebrasi lagi Gege Windah Basudara Gege Coba ketik Mio Ketik Mio Gak ada guys ketik Mio Gak ada guys Ketik di Lampros ya Sebentar sebentar Ketik di Lampros dong Ketik Tan Boy Kun Ketik Livander Apalagi sih easter eggnya Ketik Tan Boy Kun Semuanya aja guys Semuanya Ada Mio Ok Di Lampros Tan Boy Kun Daddy Corbuzier Semuanya lu cobain Siapa tau bisa berubah Anjir kayak Bang Windah There you go Satu misi lagi Adik-adik Eh jangan lupa Beli jurus terkuat NBLU X FBI Yeah Bagus NBLU X FBI Gila Gue aja kalo cheat-cheat gini Harus nyatet dulu Bang Windah afal Buset dah Coba ya Wah gua bisa keplay sendiri sih Gua gak ngeliat tangan Bang Windah Ngeplay loh Windah bisa jadi Aldos guys Jadi Aldos Jurus Lava kiri guys ya Jadi Aldos dong Itu namanya jurus Lava kiri Windah Jadi Boboiboy Bukan kocak Siapa itu yang bilang Boboiboy anjir Kocak banget Wah para dark 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 Disuruh bunuh 4 nenek-nenek guys Tadi bunuh young girl Sekarang bunuh nenek-nenek Gua udah gak tau udah pemikiran Yang bikin questnya Bang Windah belum nyobain Ditoncoknya nenek-nenek Damagenya Setengah darah Sekali toncok anjir What the fuck Gua baru nyadar ada yang ngomong Nenek aku udah meninggal Bang Nice 15 ribu You unlock spider bear Anjing apa sih Kok gini sih Duh kok gini sih Gua dying banget guys Rasanya Ngeliat kayak begini Satu Nambah kerjaan Cuma yang paling parah Malunya itu loh Game gua kok begini anjir Lo 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 Kok bisa sih Nih Buat yang ngerti kode Lo liat Lo liat ini If Windamoth return Yaudah kenapa Dia masih bisa Dari Spider-Man Jadi Windah anjir Ah Ini masalahnya Ya ampun Yaelah Untung-untung ini Gampang dibenerin ya guys Yaudah nanti Di versi 1,5 ya Ini udah bener nih Gak bakal terjadi lagi Ah Singil gini doang nih If Spider-Man Return Udah gini doang Anjir kefix Gua lupa guys Aduh Oke makasih buat Bang Windah Yaudah menemukan bug ini ya My bad guys My bad Bang Windah Gua minta maaf Nah ini dia Untung aja Aman Eh tapi sumpah Gua deg-degan banget loh Kalo misalnya Ini gak kefix ya Live Bang Windahnya gagal Game gua udah Hancur banget Ya gua bersyukur banget Ini bisa kefix dengan reload Walaupun caranya harus Repot-repot ngereload ya Tapi gua deg-degan banget Bener Lu ngebayangin ya sih Misalnya lagi presentasi Tugas akhir sekolah presentasi Dan lu bener-bener berharap Ini berjalan lancar Tanpa ada kegagalan Ya disitu Gua deg-degan banget Sambil nontonnya Buset Nah Nice Adalah Spider-Man juga Tuh batunya tuh Ada 6 tuh Multi kepribadian Seperti game seplit Gila ini game parah Game of the year Game of the year Ini mekanik Ini juga seru banget Gila kalo game of the year Mau dibandingin sama God of War sih Mati gua Lawan Thanos Oh itu batu Thanos Serius guys Batu Thanos Itu batu Thanos Iya bener-bener Itu batu Thanos Oh ini batu Thanos Apa namanya The Gerbostone guys The Gerbostone guys Thank you Livander Udah bikin game Yang ada easter egg gua Duh makasih juga bang Gua makasih banget Udah game ini dimainin Oh ini nih Enter the beach nih Oh gua beli gua beli aja Kita beli guys Coba gitu Nice Udah sampe pantai guys Ini endgame banget ini Itu dia batunya Itu dia Lu What the fuck man What just happened bro Oh Oh ngerti Ngerti Gila 3 batu di laut Melambangkan ini banget ya Avengers ya Emang iya Guys ada tembok transparan guys Wah harus lewat portal co Harus bayar dulu guys Bayar dulu Bayar dulu Harus bayar dulu Musiknya matiin Bukan dari gua Kocak musiknya dari gamenya Kocak Nah Oh nyawet dong Oke satu lagi Satu lagi ya Satu lagi ya Satu lagi guys Satu lagi Ini kan udah empat nih Dua lagi nih Kumpulin batu guys Gua penasaran Boss terakhirnya siapa guys Oke Lah Lah apaan sih Kok batu hijaunya dapet dua guys Bukan bang winda doang yang bingung Gua pun bingung banget anjir Nih ya gua coba ya Lah itu satu nambahnya apaan sih Gua nganggubah apa-apa loh sumpah Sumpah gua nganggubah apa-apa Gua cuma mengulangi apa yang dilakukan bang winda Dan gua dapet satu Tapi bang winda dapet dua Yalah Fancy game dev gua Oke deh Lanjut Dan ini dia Titik tertakut gua saat nonton Gua bener-bener Disini nih gua udah mau Wuuu gimana ini Masalahnya ya Kalo misal bang winda dapet satu batu lagi Di programnya itu bakal error Karena udah melebihi batasnya Disini batas cuma 6 Kalo bang winda dapet lagi Jadi 7 Dan itu bisa error Dan bikin gamenya nge-crash Atau rusak Gila sih ini gua bener-bener bingung banget Pembuatnya aja heran Dan akhirnya gua ngide Menyarankan bang winda Buat langsung ke bintang 6 Ngeyel sama yang bikin Padahal yang bikin pun juga masih deg-degan Nger gak yakin juga Gua temen nih guys ya Easy money are Motherfucker Bahagia banget bang winda Kocak Gua selalu ngakak dia Liat bang winda kayak Berlebihan bahagia begini anjir Dapet 15 15 ribu guys Nah ini dia nih Epic moment Tegang moment Ini dia Waktu itu gua kan ngasih pilihan ya Antara Green Goblin Dr. Octopus Sandman Lizard Electro Kalo waktu itu pada pilih boss yang lain Bakal se-epic ini juga gak ya guys Ini sih 81% dari 42 ribu vote Milihnya Dr. Octopus ya Suka banget lu pada sama Dr. Octopus Gila Inilah Dr. Octopus yang kalian minta guys Mukanya bang winda Lu udah bingung banget kayaknya ya Ini kayaknya bang winda orang pertama Yang bisa nge-unlock boss Dr. Octopus Tanpa ngumpulin semua batu guys Memang sakti banget Tuh dia Mau langsung diserang dulu Dr. Octopus ya Biar bisa ngedamag dulu Nice Lava kiri Gak kena-kena terus Serangnya Dr. Octopus ke bang winda Padahal demeknya sama sih harusnya Cuman biarkan saja para player berpikir seperti itu guys Jadi sugesti kan Nyadar juga langsung bang windanya Muter-muter kayak orang gila ya Muter-muter kayak orang gila Halo winda Halo guys Halo guys Bentar ya Uh udah sampai 2 Itu yang sakit Itu yang sakit Ini gue ngebangin Kalau orang baru join live di detik ini Pasti bingung banget Baru join tau-tau gamenya Ini apaan anjar Lu jadi Spider-Man Bisa meteor Tau-tau lawan Dr. Octopus tengah kota Ada Infinity Stone Cumpah ini random banget Buat orang yang baru join Gak asap akhiri Ih dikit lagi tuh Tentu lagi Tamat juga guys Gila Aduh tamat juga Ini hal yang paling bikin gue lega banget Ya at least game gue nih bisa sampe tamat gitu Gak ada bug yang bikin game yang gak bisa ditamatin Karena bisa aja terjadi hal seperti itu guys Tau-tau ada bug yang kita tidak ketahui Sampe gamenya tuh sama sekali gak bisa ditamatin Atau bang winda sampe harus ulang lagi dari awal Dengan dilet save filenya Ada beberapa bug yang seperti itu Cuman gue bersyukur banget Game gue Bisa ditamatkan dalam sekali main Gameplay temen-temen ya Amat Lega banget rasanya Thank you guys Itu batunya aman tau Itu batunya aman si batu sialan ini Masih ada ininya ya Masih ada apa Seru-serunya juga temen-temen ya Ini kok kotanya sepi banget ya Ini pada ansos nih orang-orang nih Makanya Biar gak ansos Kalian harus pakai aplikasi ini Pernahkah Anda mendengar tentang Livepik Widget? Aplikasi sosial untuk mengirim gambar ke widget follower Anda Saat membuka aplikasi untuk pertama kalinya Klik ayo mulai Masukkan nomor Anda Dan tekan tombol kirim Kemudian masukkan kode verifikasi Anda Buat nama pengguna Kemudian Anda dapat mulai share momen-momen Anda Anda dapat mengundang teman dengan menggunakan nomor telpon Atau mencari nama pengguna Livepik mereka Dan follow siapapun Dengan Livepik kamera Anda dapat mengambil live foto Dan foto tersebut akan secara otomatis muncul di widget Livepik follower Anda pada beranda mereka Anda dapat mengirim ke satu teman atau semua teman sekaligus Share setiap momen dengan teman, kekasih, atau orang asing di Livepik Widget Untuk download Cukup buka Playstore Ketik Livepik Widget dan Install Download Livepik Widget sekarang Setelah menampakkan game ini dengan susah payah Akhirnya dilanjutkan dengan drama guys Gila Dramanya Bang Winda tuh makin epic banget Dan makin niat banget Gue super salut sama Bang Winda Jadi gimana ya? Lo tuh menghibur dengan bermain game saja udah susah Capek ngomong terus Harus menutupi diri lo yang lagi capek, lagi lelah Tapi lo harus paksain buat ngomong Buat menghibur, buat terlihat ceria Didepan para penonton Dan udah itu pun Bang Winda masih ekstra effort lagi Dengan membuat hal seperti drama-drama seperti ini guys Gue Gusbam sih nontoninnya Tau Gusbam gak guys? Maksudnya kayak bulu kuduknya kayak berdiri gitu, geter gitu Ini Bang Sandy kocak banget sumpah Tapi gue bingung deh, ini kan lanjutan drama Spiderman ya Misalkan aja gue gak bikin game yang ada Spiderman-nya Kira-kira Bang Winda bakal main game apa untuk menjalankan drama ini ya Karena Spiderman kan udah tamat guys Kalau ada multiverse mungkin di universe lain gue gak bikin game seperti ini Dan Bang Winda nge-live-nya mainin game Spiderman yang PS lama gitu guys Tidak berguna Lo ngakak banget liat Bang Rio disini Kocak banget sih, aduh Oke, gue berterima kasih sekali buat Bang Winda yang udah mau mainin game gue Terima kasih juga buat lo semua yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe, see you guys on the next Apa? Oh iya, lupa Itu guys, tadi kan gue bilang mau ada lomba ya Iya, 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 iya Nih guys, jadi di kota ini Di antara full kota ini Kalian harus mencari Rakun dari Rakun Party Nih yang ini Nah, siapapun yang bisa menemukan dia Screenshot ke Discord gue Nanti kalian ke Discord gue Pilih yang lomba GTA Elfandreas Kalian kirimin screenshotnya Orang pertama yang ngirim screenshot Bakal gue kasih hadiah senilai 500 ribu rupiah Oke? Dan ada 3 clue biar tau dimana posisi rakunnya Karena kotanya gede banget Cluenya akan gue reveal di Instagram gue per minggunya jika belum ada yang menang Misal minggu ini belum ada yang menang, gue kasih satu clue Minggu depan lagi belum ada yang menang, gue kasih lagi clue kedua Segitu terus sampai dapet ketiga cluenya guys, oke? 500 ribu buat nyari rakun loh Dulu, gue turnamen online Dota Susah-susah juara satu Cuma dapet 150 ribu Kalian nyari rakun 500 ribu guys Ayo, siapa nih yang mau? Ayo, cari rakun di game GTA Elfandreas ini Dan terakhir gue kasih bocoran buat kalian yang masih nonton video gue sampai akhir Bonus buat kalian ya Sebentar lagi, setelah proyek-proyek game gue udah selesai semua Mulai dari Warnet, Attack on Titan, sama Rakun Party Gue bakal bikin game buat Bang Windah Basudara lagi Dan kali ini, gamenya bakal super epic banget Jadi, gue bakal kerahkan seluruh tenaga Buat bikin game yang paling seru Untuk game Windah Basudara yang kedua ini Oke guys, terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Gue Lepander Game Dev See you guys on the next video Bye-bye